Oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya Jadi di video ini kita akan berikan tutor bagaimana caranya menerapkan tema pihak ketiga di HP Realme UI versi 3 atau di Oppo ColorOS 12 ya teman-teman Jadi bisa teman-teman lihat disini saya menggunakan Realme yang sudah berbasis Android 12 dan juga Realme UI versi 3 ya Nah jadi untuk timestore-nya disini juga timestore versi 8.6.0 Kalau kita menerapkan tema itu akan seperti ini ya contohnya Nah jadi akan gagal menerapkan cobalah salah satu metode berikut untuk memecahkan masalah ini ya Jadi ini masalahnya sih bukan karena Android 12 ya Tapi di timestore yang versi 8.6.0 itu gak support pasang tema pihak ketiga Nah jadi disini ada caranya teman-teman Caranya silahkan teman-teman download aplikasi timestore 900 beta ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman download aplikasi ini Linknya itu ada di deskripsi video ya Jadi silahkan teman-teman cek aja Linknya itu ada di deskripsi video dan download aplikasi ini Jika sudah di download langsung aja teman-teman install aplikasinya Nah jadi ini sudah di install ya Kita buka aja Jadi di versi ini bukan versi Indonesia ya Melainkan untuk versi Cina Jadi tampilan itu ya kayak gini pakai bahasa Tiongkok Jika sudah berhasil di install kita tutup aja dulu ya Kemudian untuk menerapkan tema juga gak bisa langsung ya teman-teman Disini ada triknya lagi Kalau misalnya teman-teman langsung dari file manager saat menerapkan tema pihak ketiga Itu gak support juga ya Jadi disini kita harus menggunakan aplikasi bantuan lagi Silahkan buka playstore Di playstore download aplikasi Zmode ya Ini aplikasinya Berhubung buat teman-teman yang belum punya download Karena saya sudah download jadi langsung kita buka Disini Kita Bentar ya Ada ikan Kita klik apply theme Kemudian kita pilih apply from file ya yang ini Nah jadi disini silahkan teman-teman cari tema yang udah yang mau diterapkan ya Oh iya jadi disini kalau misalnya temanya itu belum support untuk ColorOS 12 dan Realme UI Versi 3 itu biasanya gak terpasang semua ya Yang terpasang biasanya cuma wallpaper aja Jadi pastikan juga temanya itu udah support buat Realme UI versi 3 Dan juga ColorOS versi 12 ya Seperti contoh disini saya menggunakan Tema dari channel Bang AT Channel ya teman-teman Jadi untuk misalnya teman-teman ingin temanya ya silahkan ke channel tersebut Ini sebagai contoh saja saya disini mengambil iPhone 14 buatan Bang AT Channel ya Jadi kalau misalnya kita diterapkan seperti ini Nah itu kalau yang versi terbaru ya Atau tema yang udah support ke Realme UI versi 3 itu bisa diterapkan Sebagai contohnya itu seperti ini ya teman-teman Jadi seperti itulah bagaimana caranya menerapkan tema pihak ketiga di Realme UI versi 3 Atau ColorOS versi 12 ya Jadi untuk video ini cukup sekian Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton